Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas soal-soal dari program Belajar dari Rumah yang disiarkan oleh stasiun TV TVRI pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020. Perkenalkan, aku Kak Devina, Master Teacher Geografi Ruangguru. Yuk langsung aja kita bahas soalnya ya. Oke, kita mulai ke soal yang pertama ya. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga terumbu karang? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Yuk kita bahas. Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem lautan, sehingga harus dijaga kelestariannya. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga terumbu karang, yaitu Yang pertama, tidak menginjak atau menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam atau berenang di lautan. Hal ini dikarenakan terumbu karang sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya, Sehingga sentuhan tangan dan injakan kaki manusia bisa menimbulkan shock bagi terumbu karang, menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan bisa menyebabkan kematian terumbu karang. Yang kedua, memancing ikan tanpa merusak karang. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat pancing yang ramah lingkungan. Kita tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau dan alat pancing lain yang berpotensi merusak terumbu karang. Yang ketiga, tidak menurunkan jangkar perahu atau kapal di kawasan terumbu karang. Jangkar adalah pemberat pada kapal atau perahu yang terbuat dari besi dan diturunkan ke dalam air dengan tujuan agar kapal atau perahu tidak oleng saat sedang berhenti. Nah, kalau jangkar diturunkan di dekat atau di atas kawasan terumbu karang, maka terumbu karang yang ada di bawah atau di dekatnya bisa rusak atau hancur terkena jangkar. Yang keempat, menjaga kebersihan laut dari sampah dan endapan lumpur. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan turut menjaga lingkungan sekitar sungai, menjaga kebersihan aliran sungai, dan tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini penting dilakukan karena terumbu karang tidak dapat tumbuh dengan baik pada perairan laut yang kotor dan tidak jernih. Kita lanjut ke soal yang kedua. Mengapa laut Indonesia menjadi tempat yang spesial sebagai habitat terumbu karang? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nah, langsung aja ya kita bahas. Terumbu karang tidak dapat ditemukan pada semua perairan laut di muka bumi, karena ia hanya bisa ditemukan pada tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan syarat hidupnya. Ada beberapa karakteristik perairan laut yang cocok untuk pertumbuhan terumbu karang, yaitu yang pertama, perairan laut yang hangat. Terumbu karang dapat tumbuh dengan baik di perairan laut yang hangat, sehingga banyak ditemukan di wilayah beriklim tropis yang mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun, seperti Indonesia. Yang kedua, perairan laut yang dangkau dan jernih. Terumbu karang biasanya banyak ditemukan pada perairan laut yang dangkau dan jernih, karena terumbu karang memerlukan sinar matahari untuk pertumbuhannya. Terumbu karang akan tumbuh dengan kurang baik pada wilayah laut yang dalam atau dekat dengan muara sungai yang banyak membawa sedimen atau lumpur hasil erosi. Yang ketiga, perairan laut yang tenang. Terumbu karang banyak ditemukan pada perairan laut yang tenang dan tidak mendapatkan gelombang laut yang besar. Hal ini dikarenakan gelombang laut yang besar serta arus yang kuat berpotensi merusak struktur terumbu karang. Nah, Indonesia yang terletak pada wilayah beriklim tropis memiliki suhu air laut yang hangat. Selain itu, banyak wilayah perairan laut Indonesia yang tidak terlalu dalam, jernih, dan tenang. Kondisi perairan laut Indonesia yang seperti itu sangat sesuai dengan syarat hidup terumbu karang. Sehingga, banyak terumbu karang yang ditemukan di wilayah Indonesia, seperti di perairan Wakatobi, Raja Ampak, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Jika terumbu karang di laut habis, apa yang akan terjadi? Kemukakan alasanmu. Hmm, kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja ya, kita bahas. Terumbu karang memegang peranan penting untuk menjaga ekosistem laut dan juga wilayah pesisir. Ada beberapa fungsi terumbu karang, yaitu Mencegah abrasi laut terhadap wilayah daratan Sebagai habitat dari berbagai jenis biota laut Memberikan manfaat ekonomi bagi manusia, seperti sumber makanan, bahan dasar produk obat, kosmetik, dan lain-lain. Hingga sebagai tujuan wisata bahari Karena keindahan terumbu karang. Kalau terumbu karang yang ada di lautan itu rusak dan habis, Maka ekosistem di lautan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, laju abrasi air laut terhadap daratan itu meningkat. Selain itu, berbagai jenis biota laut kehilangan habitatnya, Bahkan bisa mati karena hal ini. Dampak lainnya adalah, Manfaat ekonomi terumbu karang bagi manusia menjadi hilang. Jadi, nelayan tidak bisa mencari ikan di kawasan terumbu karang lagi, Karena ikan-ikannya sudah tidak ada. Karena terumbu karang hilang, ya teman-teman. Selain itu, manusia juga kehilangan sumber bahan dasar Untuk produk-produk yang dibutuhkannya, Seperti obat, kosmetik, dan lain-lain. Manusia juga bisa kehilangan sumber bahan makanan Dari kawasan terumbu karang, Dan dampak buruk lainnya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Buat teman-teman yang belum berlangganan ruang buruk, Yuk download dan berlangganan sekarang! Aku, Kak Devina, Master Teacher Geography. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya. Bye-bye!